Hai what's up guys bertemu lagi di channel otak spy berbagi ilmu youtuber K kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengirim saldo dana ke saldo shopee bay Hai sebelum masuk ke tutorial jangan lupa like comment share and subscribe agar konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua langsung aja kita ke tutorial yang pertama kita buka shopee aplikasi shopee kita Oke setelah kita buka aplikasi shopee saldo saya sebanyak 96.201 setelah itu kita klik aja isi saldo oke akan tampil tampilan seperti ini setelah itu tekan isi saldo nah disini ada transfer bank Hai kenapa kalau kita pilih transfer bank karena Hai dana aplikasi dana tidak bisa langsung kirim ke aplikasi shopee harus melewati virtual account bank yang kita tunjuk atau kita pilih di sini kita pilih bank mandiri seperti ini kemudian konfirmasi nah disini akan muncul nomor rekening atau virtual nomor rekening yang akan kita kirimkan melalui dana nah jadi disini kita pilih salin kemudian kita pilih ok untuk pengiriman dana ke shopee itu minimal yaitu 10 ribu kemudian kita keluar dari shopee aplikasi shopee kita masuk ke aplikasi dana yang akan mengirimkan saldo ke shopee oke saldo dana saya 359.531 kita kirimkan saldo ini 15 ribu aja ke shopee kita pilih kirim kemudian disini kita ketikan atau kita copy pastenya ini adalah virtual account bank mandiri tadi nah disini kita klik kemudian kita paste nah seperti ini ini adalah virtual account nya tadi kemudian kita pilih disini pilihan bank kita tadi yaitu bank mandiri kita cari disini bank mandiri nah ini ada setelah itu ini nomor rekening bank nya setelah itu lanjut ada tampilan ambil jalan pintas yuk kamu bisa pakai fitur spesial di dana khusus transaksi ini untuk pengalaman yang terbaik kita pilih coba pakai sekarang oke setelah itu kita ketikan nominal yang akan kita kirim atau kita transfer saya ketikan 15 ribu disini ada jumlah minimum top up adalah 10 ribu jadi kalau dibawah 10 ribu tidak akan bisa dikirim maka saya coba 15 ribu kemudian lanjut ini ada keterangan akan mengirimkan saldo ke Shopee Pay dengan nomor tersebut kemudian sebanyak 15 ribu biaya admin nya 999 kalau sudah pastikan centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan kemudian pilih konfirmasi oke kemudian tampil seperti ini konfirmasi pembayaran pilih bayar kita masukkan kita masukkan pin dana kita oke ada keterangan pembayaran berhasil seperti ini setelah itu kita tutup kita tutup saja kita kembali ke saldonya tadi 359 sekarang sudah buat kurang 15 ribu setelah itu kita cek di saldo Shopee Pay nya nah tadi 96 201 kemudian sekarang kita refresh menjadi 111 201 oke saldo Shopee Pay kita sudah bertambah 15 ribu terima kasih sudah menonton video kali ini sampai selesai selamat mencoba dan semoga sukses berbagi ilmu itu berkah terima kasih 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 terima kasih